Biasanya nih yang nantangin gua dateng tuh kalo ga atlet Street fight Ataupun preman Dateng ke tempat gua, ke dojo gua Nantangin gua sparring MMA lagi Itu cuman lu tau ga lu The 5 4 3 2 1 One and only Max Metino Wihdi Serem lho orang dat lu tuh Orang kayak pendekar gitu Tapi lu tuh kayak pembunuh Jepang Yakuza Ga jelas gitu Sialan lu Ga jelas Ini kalo orang-orang ga tau Max ini adalah Salah satu petarung Indonesia Yang membawa nama Indonesia ke dunia Sekarang buka perguruan BJJ Dan semuanya ya MMA lu basicnya MMA MMA Terus juga Jadi Lu juga belajar Oh iya iya Jadi juri di One Pride Karena dia punya Apa namanya Predikat sudah juara dunia Waduh Luar biasa Pertanyain orang-orang Lu bisa ga sih mukul orang sekali mati Ga bisa deh Sebenernya lah Ga kan Tapi beneran bisa ga Ada ga Ada ga Bisa ga Mungkin kan ga mukul seorang sekali mati Itu mungkin ga Mungkin Mungkin Gimana ceritanya Kalo orangnya Kalo anak kecil Sakit-sakit Masa Ga ga Gini gini Anak kecil malaria gitu Lu pukul Gini gini Tergantung siapa kan yang dipukul Misalkan Gue berhadapan sama fighter yang Dia Skillnya sama kayak gue Terus Kalo dia Persiapannya kuat Persiapan dia bagus Terus Persiapan dia bagus Dia punya Apa Daya tahan yang kuat Terus waktu gue pukul Paling KO doang Tapi kalo lu pukul orang yang Fighter yang Ga kuat Terus Dianya lagi sakit-sakitan Lu pukul sekali Bisa gerotak Bisa mati dia Kalo misalnya orang ini Orang biasa di jalanan gitu Tukang copet gitu Yang Yang biasa-biasa banget gitu Bisa dong ke pukul sekali mati Bisa Bisa banget Karena gini Mereka kan hidupnya ga sehat Mereka kan Ya Kerjaannya apa Ngobat Ngobat Nongkrong Nongkrong Tidur kurang Tidur kurang Mabok-mabokan Terus waktu Waktu Kena pukul pas Efeknya kena Ampe Gerotak Ya dia pasti bisa mati Berarti ngaruh dong Ngaruh Maksudnya gaya hidup lu ngaruh Sama kepukul Iya dong Iya banget Kan kompleks Makanya gua ga bisa bilang Gua mukul orang Sekali mati apa engga Ga bisa ngomong Tergantung Kalo lawan gua Anderson Silva Mana bisa Bener gak Iya Tapi liat lawan gua Liat lawannya Berarti tapi memungkinkan Untuk mukul orang sekali mati Ya mungkin Apa yang dipukul Kalo lu mukul orang Misalnya lu harus Lu dalam sebuah Keadaan situasi di jalanan Lu harus mukul orang Dan harus mati Ini orang sekali pukul Apa yang dipukul Sebenernya yang bahaya ya Otak belakang Otak belakang Otak belakang Kepala belakang Sini Kepala belakang Sama sini Ya ini menurut gua bahaya banget Makanya gak boleh Di Memang mukul dari belakang kepala Iya Dan jangan salah Dan jangan salah Lu mukul Rahang Kena juga Itu kan Efeknya ke kepala juga Geger otak Kalo memang sarafnya dia lagi Lagi banyak yang Hancur Banyak yang rusak Ya mati juga Mati juga Mati juga Mati juga Karena goyang otak tuh Iya dong Geger otak Rusak Ini udah rusak nih Misalkan Misalkan dia Fight nih Dalam waktu fight itu kan Lu punya jangka waktu fight Antara fight itu 3 bulan Waktu lu kena KO Lu kena KO Lagi latihan lalu Kena KO Kena kepala Jatoh Terus dipaksa bangun Diitung 10 Disuruh bangun lagi Disuruh bangun Itu bahaya kan sebenernya Itu bahaya men Akumulasi Makanya Makanya memang mesti atlet Kalo orang biasa gak boleh gitu loh Kalo atlet kan dia memang terlatih Dia punya metabolism dia Dia punya Apa Sirkulasi darah Mengantarkan oksigen ke otak Dan memang Rahangnya terlatih Ototnya terlatih Ya kan Masih oke lah Tapi kalo orang biasa Gak boleh lu Kepukul jatoh Terus bangun lagi Tani Kalo Kalo petinju-petinju Ya masih bisa di Toleransi Asalkan dia sehat ya Nah lu bayangin Kalo misalkan dia Gak ada Medical check up nya ya Gak di CT scan Tapi dia setiap hari Latihannya keras Sparingnya keras nih Udah gitu Sparingnya mukul kepala terus Ya Begitu lu Begitu lu Akumulasi-akumulasi Terus lu waktu tanding lu Gak check up Itu walaupun satu pukulan Gak 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 terlalu keras gitu Bisa aja itu Akumulasi dari latihan Makanya latihan kan Mesti smart Bukan hanya latihan keras Tapi latihan yang cerdas Gitu loh Jadi kalo lu Ternyata Orang kepukul Kok kepukul sekali mati ya Oh iya Berarti ada yang salah Sama latihan dia Persiapan dia Pola hidup dia Faktor X nya banyak Faktor X nya banyak Bisa aja dia pada saat latihan Udah kepukul-pukul terus Bener gak sih Kalo misalnya Gue latihan gitu ya Terus gue kepukul Terus gue kau gitu ya Terus untuk latihan lagi Butuh waktu sebenernya Jangan langsung Jangan langsung sebenernya Betul Bener kan Ya dia kan dia Dia Apa Recovery dulu dong Terutama Ini Kepala dia Yang udah Yang udah Gegerotak Berarti kan itu ada Ada kerusakan disitu Ya kan Ada kerusakan mikro Atau kerusakan makro Di otak dia Kemudian dia mesti Butuh waktu untuk sembuhin Dan dia mesti butuh Untuk waktu untuk latihan Nah makanya Disini memang Gue Pola latihan gue Gak Gak bisa tuh Separing Asal Asal-asalan lah Lu mesti Lu mesti Kita atur Latihannya Ya Latihannya jangan Jangan asal-asal-asal Geba-gebukanya Pukul kepala lu K.O. Terus besok lu mau tanding Oh salah banget Iya bener-bener Makanya lu tau Ke belakangan tuh Di tiktok Ada skull breaker challenge Aduh gila itu Goblok ya benerannya Jangan Kalau lu ngomong kayak begitu kan Iya itu bahaya Lu Itu bisa kena kepala belakang Lu pernah ngeliat deh Orang yang lagi jalan Kepleset Di jalanan Kepalanya bentur Terus langsung Dia kejang Gak lama Terus dia meninggal Iya makanya Makanya kan itu Ini kepala belakang tuh Paling bahaya Kepala belakang ini Kalau kebentur Ke Ke ini Dia bisa ilang kesadaran Dan itu Dilakuin buat fun gitu loh Lu nonton kan Lu tau kan Lu tau gue liat Dan banyak kan di grup Gue di WA Di whatsapp tuh Itu Anak-anak kecil loh Biasanya Dan yang gila ya Gue liat ada yang Ini Orang 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 dewasa Cewek Dikerjain sama Temen-temennya Atau bukan temennya Ponakane kali ya Ada lu Gila itu Gila banget Itu ada yang jatuh Gak bangun lagi Ada 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 yang jatuh Gak bangun lagi Tapi Tapi Gue nanya sama lu ya Kalau misalnya Mereka kan jatuh Gak bangun lagi nih Mereka jatuh Gak bangun lagi Gue tuh pernah Lu ngalamin Gue tuh lagi Nyobain Segway Dan Segwaynya masuk ke lubang Pala gue Belakang kena Sama Trotoar Nama trotoar Putih Gue diem dulu Gue bangun Terus gue liat Gue muntah Gue muntah apa enggak Gue pegang Pala Tapi kayaknya Pada saat itu Kayanya Untungnya gue adalah Entah gimana Gue Gak Gak kenapa-napa Sampai akhirnya gue ronsen Sampai gue ronsen Entah kenapa Gue gak kenapa-napa Hasilnya oke Hasilnya oke gitu Cuman Pertanyaan gue ke lu adalah Mungkin gak Kalau misalnya Orang-orang seperti lu Yang udah belajar martial Udah lama Terus di skull breaker challenge Pada saat jatuh Mungkin gak Kalau refleks lu Adalah nahan tangan Mungkin kan Mungkin 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 Jadi Karena mereka udah latihan jatuh kan Tapi sebenernya Sebenernya Bukan refleks Nahan tangan Ya ada juga nahan tangan ya Tapi dia hanya untuk Refleksnya itu Hanya untuk Supaya jatuhnya gak keras Tapi yang paling bener Refleks jatuh itu Pas lagi di Di sepak Seperti itu ya Adalah Guling Mata Mata Lihat ke pusat Supaya Ini gak kena Betul Biasanya jatuh Begitu jatuh nih Ya Kepalanya Tak Gini Kena snap Tak Jatuh kan Begitu jatuh Punggung jatuh Ya Terus kepalanya Kepalanya Kena snap Nah itu Nah itu udah Hilang Lo gak bawa Udah Selesai Itu lebih dari tonjok Lebih Makanya gue bilang Pukulan belakang kepala Itu bahaya Jadi ketika jatuh Terlatih bawa Mata harus Lihat ke pusat Iya Di one pride aja Di one pride Peraturan yang sekarang gue pertama kali sebut adalah Dilarang memukul belakang kepala Itu yang paling pertama gue sebut sekarang Kenapa Paling sering dilakukan Paling sering dilanggar Dan paling berbahaya menurut gue Terakhir soalnya Ada kejadian Fatal Bukul belakang kepala Sampai Gerotak Iya Gerotak Tapi gak meninggal Gak Karena kita punya Kita dari COBI Komite Olahraga Beliru Indonesia Ini punya Peraturan yang memang Memang melindungi atletnya Gitu Jadi Udah aman ya Udah aman Karena kita ada cage Udah ada Matras Udah aman Lu tau gak si Mustadi Cerita gak Gue sama dia Jatuh dari tangga Dari atas sampai bawah Cerita gak Siapa yang jatuh Lu Gue sama dia Oh iya Dimana Nih gak cita ya Enggak Jadi Itu Bahaya udah tua Iya makanya Makanya gue tau Dan itu hal paling tolol Yang pernah terjadi Jadi gue turun nih Dari tangga rumah gue tau kan Tau Tangga yang pertama gue turun Nah dia ini ada Kan tangga rumah gue kan Kalau lu tau kan Satu dua gitu kan Ada satu Terus turun lagi dua Nah gue turun kesini Pas dia Gue turun Mau turun kesini Dia naik gitu Iya Dia naik Tapi posisi kita tuh Lagi jalan Lagi jalan Lagi jalan Terus deh Eh bro Eh Gue Nepok tangan kan Gue nepok tangan Nah Dia masih jalan Gue juga masih jalan Gitu Jadi Kita keselimpat Dua-duanya Ada CCTV gak 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 Gue gak mau kasih liat Ada dong Kita keselimpat Dua-duanya Nah Begitu Begitu gue mau jatuh Gue mau jatuh Dia narik gue Supaya gue gak jatuh kan Dia narik gue Supaya gue gak jatuh Dia narik tangan kanan gue Nariknya kesini Gue tau bahwa tangan kanan gue Ini Lagi cedera Cedera Shoulder gue copot Kalau lu tarik Oke Ke belakang kan Oke oke Jadi begitu dia narik ke kanan Reflek gue adalah Gue narik dia juga kan Supaya otot gue munci Gue munci Dia nablak gue bro Itu kita berdua Guling dari atas Sampai bawah Guling dari atas Sampai bawah Dan itu yang kita lakukan adalah Berdua pegang-pegangan Tangan ngelindungin kepala Begini Tangan ngelindungin kepala Begini Guling 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 Pantat luka Kaki berdarah Sini gue Sini gue luka Dan bodohnya adalah Dia tidak luka Tau kenapa? Kenapa? Karena gue dijadiin landasan Jadi ending di bawah tuh bro Gue lagi ngelindungin kepala gue Begini Kena tangga Ini kena atas Kena tangga Dan dia ada di atas gue Begini Kayak orang lagi dimonting Aduh Aduh gue Itu askat turun What happened? Dan karena saking shocknya ya Kita berdua gak langsung berdiri kan Iya diem Kita bahkan gak tau apa yang terjadi Gitu maksudnya Itu kan split second kan Kita dua diem-diem Lihat-lihat Kita terus baru ketawa Semuanya Tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa nah Bukan tangganya gak apa-apa kan? Anjing Tangganya gak rusak lah Tapi ya actually tuh tangga bisa hancur loh Karena gue pada saat jatuh Pertama yang gue berusaha adalah Gue berusaha untuk pegang-pegangannya Gak kuat Gak kuat Akhirnya kelepas Terus refleks gue adalah Ngunci kepala Supaya kepala gue gak kebentur sama tangga Berkali-kali Nah makanya gue tanya sama lu Gue mengalami Gue mengalami Gue belum pernah lah Jatuh Atau kepukul kepala belakang Gue belum pernah Tapi gue mengalami Kemarin yang baru aja terjadi Adalah ketika gue jatuh Dari tangga sama mustadi Pas pertama kali jatuh Reflek gue adalah Langsung Megang kepala Iya iya Karena lu Lu kan tarung Jadi ya Lu pasti Tau mana yang paling bahaya Mana yang enggak Makanya gue bilang Schoolbreaker itu Itu kayak bully bro Gila lu Iya sih Itu bukan bercandaan Beda lah bully Yang bully yang Apa Ya bagaimanapun juga Itu menurut gue bully lah Nah itu bukan prank juga lah ya Itu Gila lu Itu bahaya bisa mati Bisa mati Until one day someone die gitu ya Bisa mati banget Baru terus akhirnya Tapi sekarang dilarang ya Dilarang Gila Ya gue aja langsung kasih liat Anak lah Kasih liat Ya share di grup Kita nyengkat orang aja bahaya Kita nyengkat orang biasa aja bahaya gitu Gue gak ngerti tuh orang otaknya dimana pada yang ngelakuinnya Gue gak ngerti loh Ada bro Apalagi lu orang tua Gak usah deh semua deh Gak peduli orang tua ya Anak muda semua ya Itu bahaya bisa mati Lu kan gak tau dia ada sakit apa Iya bener Iya bener Ada otak tapi dikit Gitu istilahnya Dipakai buat ini doang Dipakai buat gitu doang Jalin orang doang Yoi Sosial medianya kan dapet kan Ya tapi lu kalo misalnya Di jalanan gitu Berantem Lu milih berantem atau milih Dio Gak tampang lu kan Soalnya kan Iya Serem ya Ini idealisnya ya Idealisnya Gue milih Gue milih gertak aja lah ya Gue gertak aja Gertak tuh definisinya gimana bro Jadi kalo dia mau ngelakuin sesuatu Gue siaga aja Kayak Kayak ular aja Kalo lu mau tangkep Dia kan begini kan Iya bener Gue kalo Gue sih gak milih berantem Kenapa Lu Mendingan gue berantem di arena Gue dibayar Terus gak ada resiko Iya dong Ya kayak orang kebut-kebutan ya Iya Mendingan lu dibayar gak Mendingan lu kebut-kebutan di arena Menurut gue Lu seskecuah ahli Ya misalkan dirampok Ya kan Ya tapi ya Makanya kan ada kejadian-kejadian Yang lu gak bisa hindari kan Kalo misalnya lu dimulai Dia mulai duluan ke lu gimana Gimana Dia Lu ditodong dah Gue ditodong Lu ditodong dah Dia pake apa Nodongnya pake apa Pisau-pisau Ya kasih aja Lu kasih Kasih dong Kan lu tau cara ngelawan ya Kalo misalnya berhasil Tapi kan lu Oh gini Oke oke Gue ngerti Gue ngerti maksud lu Cuman kan Gue harus bertanyanya begini Tapi lu tuh juara dunia bro Gitu lu Gak lu Internasional lah Internasional kan dunia Lu juara internasional Lu ngelatih Lu apa Lu apa Lu tau cara ngelawannya Kenapa lu masih takut Kalo berhasil Takut kalo gagal Iya kenapa lu takut kalo Itu gak berhasil gitu Iya Sekarang gini Itu namanya orang pegang pisau Itu gerakan itu Gue gak pernah tau gerakan dia seperti apa Random ya bro Iya random Dia bisa Kalo yang waktu latihan Waktu latihan pasti gerakannya gini Iya Ini begini Ya Waktu latihan Ini begini Ini begini Sekarang itu adalah gerakan orang yang latihan Ada juga gerakan orang yang gak latihan Nah Orang yang gak latihan aja Belum tentu dia makanya sesuai dengan gerakan Yang Yang seharusnya Misalnya begini gitu kan Bisa aja dia acak-acakan Bisa aja dia lempar Iya kan Konyol kan Jadi kalo misalkan Gara-gara itu Terus resikonya lebih gede Ya misalkan dia kasih Kasih aja berapa Seribu Lu kasih dia gak mau Tambahin 5 ribu Gitu kan Kalo dia gak mau lagi Dia minta semua Ya Kita kan pertahanin dulu Ya kita kasih Kalo misalkan dia Abis itu Dia mau nusuk kita Itu baru dead Ya antara gue atau dulu deh Gitu dong Kalo dia mau nusuk lu ya Iya Menurut gue gak smart Karena Gue pernah baca Di Brazil juga Memang kan Brazil kan negaranya Banyak yang Ini ya Kejahatan tingkat-kejahatannya Sangat tinggi Mereka bisa pegang Pestol Sembarangan di jalan ya Udah bebas lah Senjata api Senjata Tajam ya Itu di jalan Dia pasti mereka udah bawa Nah ada satu BJJ Black Belt Dia ditodong Dia Waktu itu pake pisau Kalau gak salah Karena dia ngerasa Dia bisa Mungkin biasanya bisa Tapi kan ada faktor X Yang kadang-kadang lu gagal Begitu pada saat Itu gagal Mati bro Mati Sial aja Sial Konyol kan Tolong Jadi worth it gak lu lawan Kalo gue Ya misalkan gue ditodong Ya kasih aja Karena kan gini Karena gini Anggap aja misalnya kita Tanding di lapak Di Apa Ring aja ya Tanding di ring aja Itu bisa sial kan Bisa Iya kan Apalagi yang Mereka pake senjata Iya betul Tanding di ring aja Banyak yang kena Lucky punch Kena yang lu gak berpikir Dia mau ngapain Tiba-tiba ngapain Betul Itu kan Di ring loh Yang udah terkontrol Apalagi di jalanan Iya Ini gak worth it lah Kecuali lu Beneran mau ditusuk Dan lu lawan Antara lu sama dia Iya Antara gue atau dia Kalo dia sampe mau tusuk Jadi Menurut gue Ini penting sih Buat Buat ini ya Terutama anak-anak muda Yang pada baru Belajar bela diri ya Kan lagi panas-panas Ini lagi panas-panas Oh MMA ada dimana-mana Terus Siletronnya Semuanya juga Isinya film Juga isinya Action-action Waktu diajar Oh dia belajar Belah diri Inilah Belah diri itu lah Ingat Kita semua belajar Itu kalo dipake Kalo udah saat terdesak Belah diri Belah diri Udah saat Nggak ada jalan lain Tapi kalo lu masih ada jalan lain Lu kasih aja duit Berarti ini jalan terakhir ya Jalan terakhir Jangan lu jadikan Wah ini saatnya gue tes nih Begitu lu tes Lu masuk rumah sakit Kalo ketolong Kalo gak ketolong Lu pikirin orang tuanya Terus lu juga Lu juga gak pernah tau kan Nenodong lu punya ilmu apa juga Betul itu deh Iya betul Lu bayangin aja Coba yang Nodong gue Anderson Silva Iya kan Lagi bokeh Dia lagi bokeh Gak dapet job Lagi gak menang-menang ya kan Lagi gak dapet job Terus dia todong gue Terus gue lawan gitu Mati loh Bodoh kan Bodoh Jadi Ya terutama buat anak-anak Anak-anak buda sih Yang mereka Ngerasa Oh gue baru belajar ini Gue Akan gue pake Akan gue pake nih Malah mereka nungguin loh Kapan Eh bener loh Tapi lu pernah gak begitu Gue pernah soalnya Gue pernah soalnya Lu pernah gak Pasti pernah gak mungkin gak pernah Orang yang boleh jebela diri itu Pasti pernah 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 Dulu gue di Gunung Sari Tuh kan Nyari kan lu Gue nyari Bukan gini Jadi di Gunung Sari Ada Disitu ada bajai waktu itu Ada orang bawa pisau Nodong Itu bajai Terus gue di belakang pake mobil Gue ke lakson Ya Kelakson Terus gue mau keluar Orang itu liat Gue orang itu lari Pernah Pernah Gue pernah gitu Tapi gak pernah sampe fisik Sampai kontak Enggak dia udah keburu lari Enggak Gue pernah bro Oke Gue pernah bro Itu masih hidup Iya makanya Dan itu Kuliah Semester 1 Badan Badan lu segede mana waktu itu Badan gak gede Cuman pada saat itu Itu sih goblok sih memang Jadi gue Kuliah semester 1 itu Gue Waktu itu karate Ban coklat strip 1 Jadi Ban coklat strip 1 lah ya Dan gue tuh bisa pulang Jadi gue Kalau lewat Jalan Joanda tuh gue lewat Gue tuh bisa pulang naik kendaraan Maksudnya gue bisa naik bajai Bisa naik apa Tapi kalau gue pulang malam abis latihan Gue tuh pulang jalan Enggak naik kendaraan Entah gimana Pokoknya dalam hati kayak Ayo kalau ada apa-apa Ayo gitu Oh Iya Ya mau ngetes lah ya Iya jadi goblok gitu Iya ya jadi goblok Jadi goblok Dan pernah Kejadian gue ditodong sama 2 orang Satu bawa pisau Yang satunya Orang biasa lah Satunya biasa Kejadian adalah Begitu dia ngeluarin pisau Jadi satu orang depan ngeluarin pisau Satu di samping gue Satu di samping gue Begitu gue nget di ngeluarin pisau Itu yang satu gue tendang dulu Yang temen yang satu gue tendang Jadi apa bahasa karate Gue Yoko Gery lah Gue tendang sampai Dia jatuh Untungnya ketika dia jatuh Yang ini lari bro Jadi gue tidak sampai kontak fisik Dengan si Amatir Amatir Iya Amatir Mungkin dia kaget Mungkin dia kaget Jadi gue gak sampai kontak fisik Dengan orang yang megang pisau ini Iya Cuman setelah itu Malah gue berpikir What if Kalau pada saat itu Yang ini terus ikutan nyerang Masa lu seumur muda gitu Lu masih bisa Udah mikir begitu Belum dong Setelah kejadian itu Gue mikir Masa sih Mikir gue Karena gue cerita sama bapak gue Abis itu gue pulangan Gue dimaki-maki Gak salah Iya loh Bahaya banget Makanya Tolong kan Iya bahaya Tolong Karena keadaannya bukan Keadaan bener-bener Dia lagi mau nusuk lu Sebenernya Iya Gak ada sesuatu hal Yang perlu kita buktikan Entah itu untuk diri sendiri Atau itu untuk orang lain Ada yang Ada yang gak perlulah Maksudnya gitu Karena gak worth it Gitu loh Iya bener Iya kan Lu paling Paling kehilangan apa Yang bisa diurus gitu Iya Lu kalau misalkan Lu ketusuk perut Lu mesti ke rumah sakit Abis biaya Kalau ketolong Abis biaya Lu abis waktu Lu bikin keluarga worry Sensei gue pernah loh kejadian Sensei gue pernah kejadian Gue lupa ceritanya Tapi Oh Simpai Simpai Pada saat itu Simpai Karena dia masih ban hitam Pada saat itu Naik motor Dan sebagainya Pokoknya kayak mau dibegal Dan sebagainya Sama dua orang ya Dua orang bawa pisau Ketangkep yang dua orang ini Bawa pisau Dan yang bawa pisau ini Jatuh Gak bangun K.O Pisaunya berhasil direbut Sama Simpai gue Tapi Simpai gue masuk rumah sakit Kenapa deh Hancur men Hancur Darah semua Darah semua Untuk ngambil pisau nya Untuk ngambil pisau nya Ngambil pisau nya orang itu Oke Nah itu dia maksudnya gue Untung gak mati Kenapa gini Kenapa gak Kita lebih smart Maksudnya Begitu dia Nodong Entah kita kasih Sedikit dulu Misalkan Nah Kalau dia masih minta ini Itu ya pasti sih Dia bakalan minta ini Itu minta semua lah Dia pasti Kita kasih Ya Kenapa abis itu gak Baru kita liat Kita ciriin Kita ikutin Entah apalah Oh lu mafia sih lu Abis itu baru kita Lu bajingan lu Lu penjahat lu Sadis banget Nanti ikutin Iya dong Kalau perlu kita sendiri Kita langsung ikutin Kita ikutin Dia kemana Lagi lengah gitu kan Kita Kita kondong balik Kita ambil milik kita Dan milik dia Iya lebih smart Maksudnya lebih smart lah Lebih smart Gak mesti lu Lu tunjukin disitu gitu Lu kok lu gak mau tunjukin Lu mau tunjukin apa Ada tempatnya Iya bener Lu mau tunjukin lu jago Ada tempatnya Di arena Ya itu kan juga Bisa bawa negara Bawa nama negara Lu bisa bawa nama sasana lu Bisa bawa diri lu pribadi Terus lu dapet Dapet hadiah Lu dapet bonus Terus lu dapet uang Jadi ditodongnya dimana Tapi berantemnya di arena gitu Nah iya Kita waktu saat berantem Kita bayangkan Pada saat kita ditodong itu Kita gak bisa bales gitu kan Terus kita pukul-pukulannya di arena Tapi betul gak Menurut teori nih ya Kayak gue baca berapa buku gitu ya Terus gue pelajari juga dimana-mana Menurut teori Lebih mudah Melawan orang dengan pistol Iya Dibandingkan pistol Tergantung kalau dia jaraknya dong Gak jaraknya sama deket Lebih gampang pistol Ya karena pistol kan Pistol kan memang Senjata jarak jauh Iya kan Dan dia gak random ya Iya Dia satu garis selurus Dan orang gak biasa pegang pistol gitu kan Lebih banyak orang yang biasa pegang pistol Kalau pistol kan Begitu lu dipegang tangan Dia bisa begini-begini Iya bener Tangannya bisa puter-puter Ya memang Bisa sih Cuman kan begitu kita udah liat pistol Orang kan mentalnya Biasa Wah Lebih Lebih mengerikan Lebih mengerikan Tapi memang Bener juga Bisa juga Tapi Gue gak saran sih Tapi masa lu gak pernah berantem sih di jalanan Gila Max Metino gitu Kan kita mengharapkan Max Metino Gini Gini Gue kasih tau deh Gue pernah berantem apa gak Gue di jalanan Gue berantem di jalanan Gue sering banget berantem di jalanan Ya sering Terutama masa kecil gue Dan gue selalu kalah Kenapa Karena dulu masih kecil Gue kecil banget Dan kedua Gue Begitu gue udah bisa Gue dikroyokin dulu Jadi gue Berantem di jalanan Bisa dihitung gue menangnya Karena gini Beneran Gue berantem di jalanan tuh Maksudnya Di luar Arena pertandingan ya Maksudnya Yang Ilegal 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 fight gue itu Selalu gue dikroyok Atau gue masih kecil Belum bisa bela diri Pernah sekali Ya Sekali Gue Berantem Seperti itu Ya gue menang Tapi setelah itu Bisa bela diri ya Itu 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 cuman sekali Tapi bro Lo masih dikroyok Berapa orang dikroyok Gue pernah lo SMA dikroyok 3 orang Gue banyak Waktu itu lagi Bubaran Kayak orang Bubaran ini tau Ada Pekanraya Jakarta Waktu itu masih di Kemayoran Terus Ya gue lagi Lagi jalan sendiri Begitu gue jalan Dari kerumunan dari situ Di kerumunan dari sana Udah ngeliat gue Kalo gue lari Pasti dikejar Ya gue jalan aja Ke orang Normal aja Begitu nyampe Wah gue Diambil semua Barang-barang gue Semua dipretelin Terus dipukulin Kenapa Ya mereka Ya mereka happy Gue di Indonesia Satu-satunya anak Yang Anak Anak SD Yang piara bodyguard Jadi lo kayak Tapi sebenernya Tunggu Jadi lo Akhirnya jadi bagus dong Lo masih di setoran Dia jagain lo dong Bener gak? Gimana ceritanya? Jadi Karena gue paling putih Gue paling kecil Di sekolah Terus Apa? Mereka Itu kan memang daerah Disana tuh Daerah permangan Preman ya Setiap gue pulang sekolah Gue selalu dicegat Gitu dong Dimintain cepet Sedangkan uang jajan gue segitu Ya kan? Oke Ya Setiap pulang Jadi mereka udah cegat tuh Mereka udah ciriin Dia pulang jam segini Lewat depan Atau lewat belakang Orangnya sama nih? Ada beberapa Oh di belakang Lumi ada beberapa Oke Jadi Gue Begitu gue pulang Mereka Ini Udah standby disitu Senyum-senyum Nongkrong Nungguin gue Nungguin Begitu gue jalan keluar Ya mereka langsung samperin gue Minta duit Kalau gak dikasih Gue apa yang dipukulin? Pernah dipukulin? Pernah Pernah Oke Tapi Gue kan kapok Gue kasih Gue kasih Cepe Lo tau Gue SD itu SD aja Gue Kalau di daerah situ Gue mungkin Empat tahun ya Empat tahun Terus Empat tahun Gue disitu Setiap pulang sekolah Gue mesti ngumpet Di balik beca Jadi Gak itu beneran Jadi Lo gendut apa kurus? Kurus Kurus Lo kalau gue ngeliat Kurus Gue mesti ngumpet Di balik beca Terus Becanya jalan Itu gue Begini Lo ikut tenjara Kayak ninja gitu? Iya kayak ninja Beneran Gue gak bohong Jadi Itu saking takutnya Gue di Saking takutnya Gue di pala Karena gue kan Mau jajan Oh iya Lo kalau Lo duit itu Diamilin semua ya? Iya Diamil semua dong Diminta semua Kalau gak gue dipukulin Pernah ketahuan gak lo Pada saat lo ngumpet di beca? Pernah Sering Ditarik Dipukulin Terus dimintain Duwitnya pula Itu udah Tapi kan Ya Itu terjadi Tahun-tahun Itu gue tekanan batin Dan gue gak berani Kasih orang tua Kenapa lo gak ngomong Orang tua lo? Kan orang tua kita Zaman dulu Gahar-gahar Oh iya kita ngomong Kita yang ditampar Kita yang diomelin Gak kayak zaman sekarang ya? Iya Itu pikir Kita belum tau sih Orang tua kita Kenapa kan? Pasti mereka Mereka ngelindungin kita Cuman kan kita takut Sense kita sama orang tua tuh Dulu gak seperti Ngeri Oh beda sama zaman sekarang Beda Zaman sekarang mah Beda Kalau menurut gue manja Bener Lewat manja Dikit-dikit Oh ini dikit-dikit lapor Tapi terlalu manja gak sih Anak kita sekarang tuh sebenernya? Agak sih Iya kan? Agak manja Lo kalau mau mikir anak gue Anak lo tuh sebenernya jadi terlalu manja Padahal Terlalu manja itu sama dengan Dia gak pernah dapet masalah Orang yang gak pernah dapet masalah Itu kayak Antibodinya tuh sedikit Betul Jadi Sebenernya Iya Lu gak usah terlalu manjain Tapi gak bisa kan? Iya Harusnya bisa ya detnya Harusnya bisa Aku gak liat lu sama anak lu juga begitu Kalau bini gue memang Protektif sama dia Protektif Tapi gue udah bilang ya Kita Anak kita mesti jadi anak yang kuat Dia mesti tau keadaan di luar seperti apa Anak lu sekolah jalan pulang gitu? Enggak Dijagakan Ya makanya Ada pertikarnya gue Nah itu dia Ayo Zaman kita dulu gimana? Lu pulang naik mikrolet sendirinya dari SD Gue jalan kaki Jadi Gue jalan kaki tuh sekitar Satu setengah Sampai dua kilo Iya Dua kiloan Gue jalan kaki dan Gue lewatin gang-gang preman semua Sama bro Gue lewatin jalan-jalan preman Setiap gang itu ada preman ya Betul Masing-masing Gue mesti ngelaluin itu semua Jadi setiap pulang tuh gue kayak Lewat Apa Ruang misteri Kenapa 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 gak lu biarkan itu terjadi pada anak lu sekarang? Ya Mungkin Kan lu tau bahwa itu membangun pribadi lu sekarang Pribadi gue sekarang Menjadi tangguh Iya Keadaan kali ya Kenapa orang tua kita bisa membiarkan itu? Gini Kan Gue Nikah sama istri gue Istri gue punya pemikiran sendiri Ya kan Jadi pasti dia mau Oh anakku mau sekolah disini Nah begitu dia sekolah disini Ya kalau masih kecil Dia kan Kada-kada kebiasaan aja Jadi dianterin pake Kendaraan Pribadi Langsung ke sekolah TK Akhirnya ke bawah kebiasaan itu Sampai ke SD Iya kan Dianterin Karena mungkin Oh dia belum bisa Naik kendaraan umum Masih terlalu kecil Bahaya Jadi kebiasaan Sampai sekarang Nah Gue dulu Dulu gue jauh sekolahnya Abis itu pindah ya Dekat Kira-kira 2-3 2 km lah Gue bisa jalan kaki Tapi 2 km Rasanya kayak 20 km Gila gue Setiap gang itu Gue mesti tau tuh Lu tau gak Ini gang ini Dari sekolah ke rumah itu Jalan bisa lurus begini Tapi gue bisa belok-belok Gara-gara menghindari Menghindar Gue menghindari Gue menghindari Karena Kalau gak Ya itu Makanya gue Gue bilang Gue pernah gak Gue berantem menang itu Nah itu gimana tuh Yang tadi preman Yang akhirnya minta Cepe-cepe Akhirnya lu piara Apa? Akhirnya lu piara tuh preman Oh enggak Enggak dong Gue sebel sama dia Kata lu tadi akhirnya Gue cari preman Paling jago daerah situ Gubluk Jadi Lalu piaranya pake apa? Ya kan gak mahal lah Maksudnya Sehari cepe lah Gue kasih Sama aja dong Tapi gini Gue puas Tapi gue puas Gue sebel banget Tama orang yang Bully gue Itu yang Menodong gue Yang setiap hari Jadi Wah gue Mendingan keluarin duit Untuk orang yang Jagain gue aja Jadi gue kasih Gue kasih dia job Bodyguard Itu kan pemikiran Masih kecil lah Tapi bener Masuk akal Dan itu pemikiran bagus Sebenernya Jadi lu nyari Preman yang Gue cari preman Paling jago Caranya gimana? Caranya gue tanya Temen-temen gue Kenalan Preman yang paling jago Siapa disitu Udah begitu gue tau Gue kenalan sama orangnya Lu kenalan? Kenalan Gue samperin Padahal dia ngeliat Wah ini orang cari mati Ini deketin gue Gue kenalan ya Terus gue bilang Tolong jagain gue Nanti gue kasih lu Sehari cepe Akhirnya tiap pulang Gue dijagain sama dia Jagain tuh diantar apa gimana? Diantar bro Di kawal Keren ya Diantar apa yang pulang? Diantar apa yang pulang? Gila lu diantar apa yang pulang Proyek serius? Iya Lu jadi temenan sama dia dong Akhirnya Iya temenan Tapi nanti gue kasih tau lagi Jadi Jadi gue Hampir tiap hari Diantar ini Jadi dia dapet job juga Dia jaga keamanan gue Jadi gue satu-satunya Anak SD yang Daerah situ Yang Udah nyewa Bodyguard tanpa Sepengetahuan orang tua Tiap hari itu Berjalan sekitar Berapa tahun lah Itu kan 4 tahun Masa gue Dibully di lingkungan itu kan Ya itu gue Jadi kadang kalau lagi gak ada Gue lagi jajan nih Gue di sekolah Gue jajankan Eh abis Gue gak bisa bayar dia nih Jadi Jadi gue mesti Wah dia udah nunggu di luar nih Mau nganterin gue nih Gue jadi takut lagi kan Akhirnya gue mana? Gue lewat belakang sekolah Ngumpet Lompat Lompatin pagar Atau gue Nyelinap kemana Lompat belakang sekolah Kabur Nanti disitu ya gue mesti Survive lagi Oke Ya itu Jadi Kadang-kadang Ketahuan nih Kadang-kadang ketahuan Eh gue pulang lewat belakang Dikasih tau kali ya Mereka ada Ada ininya Ada mata-matanya Ya gue pas pulang dari belakang Tiba-tiba dicegat Gue abis lompatin itu pagar Nah lu ketangkep lu Ya ketangkep Terus gimana? Ya kalau ada duit Kalau ada duit gue kasih Kalau gak ada ya Udah selesai loh Ditabokin loh Sama preman yang lu bayar? Iya tabokin Oh enggak Bukan emang preman yang bayar Bukan Sama yang Yang preman-preman Oh preman itu Iya Jadi Gue setiap pulang sekolah Selama bertahun-tahun itu Gue udah kayak Main kucing-kucingan Atau kucing-tikus gitu Gue setiap hari Mesti ngadepin hal itu Dan gitu Oke Ending cerita preman ini Gimana akhirnya? Yang lu bayar? Nah yang bayar-bayar terus Lama-lama Gue udah mulai Ngerasa aman nih Gue udah mulai Ngerasa aman Tiap pulang udah gak ada Yang ganggu gue Jadi sepanjang ini Orang udah tau lah Gue ini udah gak ada Bodyguard ya Jadi mereka Kayaknya udah cari Mangsa lain Karena dia ngerasa Udah gak bisa Yang ini nih Akhirnya nih Gue mikir dong Sudah setiap gue Iya Akhirnya gue jajan aja Gue coba kabur-kaburan Sama dia Akhirnya Ketangkep juga Eh dia yang malah Nekan gue Dia malah-malahin lo? Iya Malah-malahin gue Ya makanya Makanya kita tuh gak bisa Ngarepin orang lain Untuk nolong kita Nah disitu Memang gue dari kecil Udah seneng boxing Karena Lu tau gak Waktu itu Kejadian itu Waktu itu Kejadian itu Terjadi SD ya Terutama SD ya Umur 7 tahun 7 tahun 8 tahun Selama itu terjadi Gue masih penakut Tapi gue Karena gue Daerah situ Gue kenal sama lingkungan situ Anak-anak situ Akhirnya uang jajan gue Itu gue sisipin Gue beli glove boxing Dua Terus gue minta tambahan Orang tua Glove boxing itu Gue tiap minggu bikin Street fighting Street fighting Street boxing Tiap minggu Tiap hari sabtu Sore Jadi kita disitu Tanpa peraturan Kita tonjok-tonjokkan Sama seanak-anak usia gue Kadang ada yang SD SMP Nah itu tonjok-tonjokkan Akhirnya jadinya ada yang berantem Itu sepengetahuan sekolah Guru Orang tua Enggak Enggak Berarti kayak pertandingan ilegal Ilegal Yang buat Lu umur berapa? Umur 7 7 apa? 7 tahun 7-8 tahun Waktu itu gue umur 7-8 tahun Lu umur 7 tahun Bikin pertandingan ilegal Di jalanan Ya kan masih kecil Kita gak tau ilegal gak ilegal Mungkin dulu belum ada peraturan nih gitu kan Jadi Serius? Iya iya serius Swear Swear Jadi Gue masih inget kok Anak-anaknya siapa yang Bertarung sama gue Ada yang namanya Bobby Ada yang namanya Husin Atau ada yang namanya Banyak-banyak Tujuannya buat apa? Ada yang namanya Ableh Tujuannya apa? Belajar bela diri Belajar bela diri Ada gurunya? Gak ada Berarti lu kacau aja gitu? Ngacau aja? Iya kacau Pokoknya pukul-pukulan gitu Pukul-pukulan Tujuannya memang Ya mungkin gini Tiap laki-laki kan pengen jago ya Setiap laki-laki Kalo jago keren lah Iya Kalo Wah cowo bisa bela diri Badan bagus kan Pasti udah keren Gue mau deh kayak gitu dong Cuman Gue gak tau bagaimana Gak ada sarananya kan Gak ada sarananya Emang gak ada ekstra kulikulernya di sekolah? Waktu itu Gak ada ya Gak ada Lu tuh umur 7 Bikin pertandingan sendiri Lu yang buat berarti? Iya gue beli sarung boxing Dua Iya terus lu ngumpulin anak-anak gitu? Iya Kita kumpul rame-rame Terus kita fight disini Lu umur 7 Bikin pertandingan Ilegal Umur 7 tahun Sendiri Boxing sendiri Pukul-pukulan Tapi di saat yang sama Lu dipalakin preman Iya itu dia Ironis ya kan Karena apa? Gue jago kandang berarti Dan waktu Waktu lagi gue Di Shit man Jadi Jadi Apa ya Gue mau ngomong apa tadi Jadi Memang Gini Gue Gue waktu Waktu lagi street boxing Itu gue pasti ikut Ikutan Karena gue pengen jago Dan gue Kadang kalah Kadang menang Ya kan Banyakan menangnya tapi Banyakan menangnya Tapi Gue kayak jago kandang Karena apa? Gue gak berani pake di luar Di luar Gue tetep tuh Dipalakin Oh disini jagoan Berantem Pakpuk-papuk Di luaran Begitu jalan Karena apa tuh Gue suka ngeliat orang Masukin pulpen Terus Begitu berantem Diambil pulpen Tancap-tancapin Itu terjadi Di depan mata gue Oh lu ngeliat di jalanan Iya Temen gue Sama Orang lain Gitu kan Jadi gue ngeliat Terjadi Gue Wori Wah Sedangkan Gue nih hatinya terlalu lunak Gue gak mau tuh Bawa pisau Atau bawa pulpen Untuk ngesukin dia Gue Gue bilang Buat gue itu Bukan hal yang betul Apa sih Gue punya ini ya Hati gue ya Jadi Menurut gue Gue terlembek Menurut gue Gue terlembek Pada saat itu Jadi gue gak berani tuh Gue survive Harusnya gak apa-apa Harusnya gak apa-apa Karena gue bertahan hidup Salah gue Tapi bukannya Karena gue takut Takut diomel orang tua Takut dimarahin guru Takut ditangkap polisi Karena gue kan Dikasih tau Temu orang tua Nanti lo kalau salah Tangkap polisi Sama guru juga Nanti Wah gue nanti Tangkap polisi Gue gak bisa ketemu orang tua gue dong Gue gak mau Tapi bukannya Max Metino itu Memang sebenarnya Jagoan Yang tepat pada jalurnya Tapi hatinya Lunak ya Karena Setau gue nih Setau gue Satu Max Metino itu Gak mau Bunuh nyamuk Jadi nih Kalau ada nyamuk nih Karena ini pernah kejadian di rumah gue loh Sumpah Kejadian di rumah gue Iya Iya Di kursi coklat tersebut Ada nyamuk Gue taunya ada nyamuk Nempel Lu gituin kok Iya kan lu gak mau bunuh nyamuk kan Gak tau juga Kalau refleks ya begini Iya tapi kan lu gak mau kan Ya Buat apa Belum perlu Itulah Dia kan cari makan juga deh Tapi kan makannya menyakiti diri lu Kalau lu kena Malaria gimana Iya Atau kena DBD Iya gak wise sih Jangan ikutin lah Gue gak wise sih Untuk kalau itu Jangan diikutin Jangan diikutin gitu Kita ya mesti survive Kita mesti tahan bertahan hidup Makanya kan gue bilang gue salah Gue gak ngelawan salah Itu juga gue gak ngelawan Salah juga Harusnya gue lawan Harusnya dilawan ya Harusnya dilawan Ya lu kalau kena Nyakit demam berdarah Malaria malah bahaya kan Harusnya dilawan Ya kalau gue ya Ya paling Gue usir aja Tuh kan Ada tikus gimana Hah Kalau pakai lem tikus mati Ya kalau pakai lem tikus Yaudah biarin Berarti ya menderita dia lah Gak apa-apa Ya gak apa-apa Ya bodohnya itu tikus lah Oh bodohnya Dia salah dia gitu ya Ya salahnya dia Lu masih vegan gak sih? Mas Udah berapa lama? Gue vegan setahun deh Vegetarian Dan tahun 98 Berarti sekarang Hampir 22 22 tahun ya 22 tahun? 22 tahun Iya dong Iya bener 22 tahun Jangan 22 tahun ya 22 tahun Jadi protein diambil dari Kacang-kacangan Kacang-kacangan Tempe, tabu Telur masih sih Karena gue vegan tuh gue setahun aja Habis itu gue ngerasa Ah gue masih butuh protein Kata orang Karena gue Olahraga hebela diri Martial art Jadi ya gue mesti Vegetarian Kasih asupan protein lah Jadi dari pakai Telur dan lainnya susu Gitu kan Akhirnya gue vegetarian Tapi ini terbukti bahwa vegetarian Bisa kayak begini loh Maksudnya Fisiknya bisa kayak gini Capeknya gak capek-capek Sebenernya Kalau gue ya Ini Cara berpikir gue Makanan Makanan betul Makanan Itu Bisa membuat Apa jadinya kita itu Karena makanan itu betul Tapi Kalau orang bilang Oh fighting tuh Lu mesti makannya gini-gini Kalau menurut gue Oke makanan iya Tapi Lu kalau mau jago fighting Ya lu latihan fighting yang betul Bukan Gara-gara makanan ini Makanan itu Iya bener Tapi ini presentasinya gak Gak terlalu gede Ada yang nanya Lu fighter Tapi Lu vegetarian Bagusan mana fighter vegetarian Sama Yang non-vegetarian Gue bilang bukan itu masalahnya Masalahnya Adalah latihan lu Latihan lu bagaimana Gitu loh Jadi gue gak 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 bilang Oh fighter lu mesti vegetarian Mesti vegan Atau Lu mesti Makan daging Supaya kuat Enggak gue gak ngomong gitu Lu mau makan daging sebanyak apapun Atau lu vegetarian sebanyak apapun Lu gak latihan Latihan lu males-malesan Gak semangat Lu gak akan jadi Jadi yang penting Latihan Kayak lu nge-gym nih Gue yakin lu tanpa Suplemen yang bagaimanapun Maksudnya Yang penting kan latihan lu Nomor satu latihan lu Terus Suplemen betul Tapi kalau misalkan lu bisa gantikan Itu ada alternatifnya Iya sebenarnya kalau suplemen itu kan Sebenarnya bisa diganti Alternatifnya banyak Ada alternatif Ada alternatif Iya Betul Protein bisa diambil dari yang lain Gitu kalau misalnya Bisa Bisa Itu kan mau begitu karena Lu gak sempet makannya Biar praktis lah Iya Kalau lu makan udah protein semua Lu gak latihan ya gak jadi apa-apa juga Kan jadi jerawat sih Jadi jerawat Jadi ginjal deh Iya betul Kreatif Karena capek ginjalnya Proteinnya gak kepake Kreatinin kita jadi tinggi Malah jadi bahaya Karena jadi penyakit malah Iya Tapi lu tuh Vegan karena lu Mas Sakit dulu Sakit Lu mau werek gue lagi Bukan Maksudnya Karena lu tuh Tidak tegang melihat hewan kan Sebenarnya kan Salah satunya Itu hanya salah satu faktor Hanya salah satu faktor Tapi gue dulu pernah nanya sama dia Gue pernah nanya sama dia Pada satu-satu Di tempat dia gitu Gue nanya Bro lu kan vegan Lu gak mau Lu kan gak tegang Naik binatang gitu Karena Ya kesian aja lah Terus gue nanya Tapi lu masih pake jaket kulit bro Nah itu Lu mau tanya gue sekarang kan Iya Lu sepake jaket kulit Iya betul Kan sama aja Sama aja Betul Apa bedanya gitu Jadi gini bro Gue tuh termasuk Orang yang egois Gini 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 Pertanyaan lu tadi kan Gue vegan Eh gue vegetarian Tapi gue masih pake jaket kulit Jadi sebenarnya buat apa gue vegetarian Iya kan Tau itu juga dari binatang yang dibunuh juga Iya betul Iya kan Gue vegetarian buat Gue sehat Buat gue Sehat Buat lu sehat Iya Bia sehat bisa juga dengan makan non vegetarian juga bisa Iya kan Iya kan Ini hanya salah satu faktor Buat sehat tuh hanya salah satu faktor Oke Sisanya mungkin yang tadi lu sebut Gitu Terus ada yang lain-lain Misalkan apa Ya kalau ini Ini ya Ini kan udah jadi jaket Tapi kalau gue ngeliat di depan mata gue Ya Itu Dilakukan Kan lu gak liat di depan mata lu Udah jadi makanan lu pesen Iya Betul Kan buat kesehatan Bener Jadi gini Gini Yang bener adalah Soalnya kalau misalnya dia beli sarung tinju Bukan dari kulit Beneran rusak Rusak Betul Betul Makanya gue bilang gue egois Gue bilang gue egois Jadi Dalam hal ini Kalau 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 gue makan Ya itu buat diri gue nih Supaya sehat Kenapa gue pilih itu Ya karena waktu itu dokter bilang Eh lu Kebanyakan makan daging Karena dad Gue tuh hampir 22 tahun Gak pernah makan sayur Jadi gue Konsumsinya tuh daging-daging Apa semua Baris dendam gitu Nah abis itu Gue ada masalah Waktu ditanya dokter Pencernaan lu Lagi Ini nih Lagi sakit Lagi infeksi Radang segala macem Gue hampir sakit tipes Masuk rumah sakit Sampai hampir 2 minggu Terus gue dibilang Lu mesti makannya bubur dulu deh ya Bubur Terus jangan makan yang keras-keras Jangan makan yang daging gitu ya Gue coba Seminggu Wah enakan Mungkin sehat Akhirnya gue coba 3 bulan Sampai gue skripsi Jadi skripsi gue aman Gue sehat Gue bisa skripsi Sidang Akhirnya Gue terusin setahun Setelah setahun Sampai hari ini Keterusan Jadi Lebih karena kebiasaan aja Gue pernah nyoba Soalnya Gara dia Gue pernah nyoba Vegetarian 3 bulan gak kuat kan Waktu itu gue bilang Apa Dead Cuman orang beriman Soalnya Pada saat itu Terus gue tuh Menyadari Gini Bahwa Gue membohongi diri gue sendiri Kenapa Soalnya pada saat itu Pada saat gue vegetarian Gue suka mesen makanan yang Meat looks like Itu tau gak sih Rasanya kan Yang taste meat itu Gini Waktu itu lo tujuan Vegetarian lo buat apa Iya kan Sebenernya semua Balik ke situ dong Iya Kalau menurut gue Ini Memang udah ekosistemnya Dunia Kita lahir Begitu kita lahir Enggak gue sih Waktu itu vegetarian Biar kayak Max Metino Aja Gitu Ya gue orang nanya Kalau vegetarian Biar kayak Max Metino Biar berantemnya jago Jadi ya memang ada Ada petarung-petarung Yang menginspirasi ya Kayak Kayak Nate Diaz Nick Diaz Terus ada Dia vegetarian Vegan bro Vegan Vegan Wow Dia Dia triathlon Dan dia fisik dia yang Stamina Diaz yang terkuat Di UFC Stamina Diaz yang terpanjang Di UFC Nick Diaz Nate Diaz ya Terus Mike Tyson Mike Tyson seorang vegetarian Nah tapi mereka motifnya kan Macem-macem Gue juga punya motif sendiri Ya itu pribadi lah Ya kalau ditanya buat apa Max lu Vegetarian buat apa Ya buat sehat Sehat itu kan jawaban Paling sederhana sebenarnya Iya Loh sehat kan gak Mesti vegetarian Iya kan gue banyak faktor Iya makanya Contohnya ya kayak lo bilang tadi Gue Punya rasa kesian Tapi bukan berarti lu Motong binatang Untuk dimakan Itu salah gitu kan Salah menurut siapa Buat manusia yang makan Lu tuh bukan Tipe orang yang menggurui Artinya ya Enggak Enggak ya Karena gue gak pernah Ngeliat lu Gue menggurui murid-murid gue Yang mau tanding Iya ya Tapi maksudnya Dalam hidup lu Tidak pernah menggurui orang Kayaknya ya Iya Kecuali ditanya Kecuali ditanya Atau yang orang-orang terdekat Gue Pasti gue sharing Tapi kalau Gue Gue merasa gue Lumayan deket sama lu Tapi lu gak pernah Nyuruh gue Karena gue tau Karena gue tau Lu orang udah ngerti Gue tau lu orang udah ngerti Lu tuh Jalan pikiran lu Mirip gitu Sama-sama gila Iya tapi kok lu gak Mengaruhi gue gitu Maksudnya Enggak Kenapa Berarti gue gak deket tuh Sama lu Deket Deket Kan waktu itu lu Kita makan berdua Lu inget Dimana Yang kita ngobrol Sampai berjam-jam Yang di cafe apa Waktu itu Lu nanya kan Sampai Semua Bener Tapi kan gue nanya bro Lu tidak pernah ngomong duluan Iya kan Enggak Waktu itu Baru kita baru kenal Terus lu ngomong itu Ya kan Terus setelah Setelah Lu jalanin 3 bulan Terus lu berhenti kan Kenapa gue gak ngomong ke lu Karena gini Kalau gue kasih tau pun Gue kasih tau pun Satu Lu gak bisa ngejalanin Karena Ya beberapa hal yang lu Yakinin kan Iya Kayak misalkan apa tadi Yang lu gak bisa ngejalanin Karena lu merasa itu kayak palsu gitu kan Gue merasa karena Gue pada saat itu masih makan makanan yang merasa Terus lu masih pake jaket kulit Pake sepatu kulit Itu kan salah satu yang kita bahas dulu kan Dulu gue gak bisa jawab Terus sekarang tanya gue Gue bisa jawab Ya itu Ya tadi itu kan Iya Karena ya Kita Satu buat sehat Terus Kalau dibilang Jadi sebenernya Rasa kasihan itu Ya itu timbul dalam hati Gak bisa kita ngapain Iya Terus Orang bilang Kalau misalkan gue bilang Eh gak boleh Kita bunuh binatang Nanti kalau populasinya jadi Banyak gak terkontrol Bagaimana Ya kan Kehidupan di dunia ekosistem ini Kita nih selama makhluk hidup Saling menguasai kan Kita begitu lahir Ini udah ada dosa asal Iya Iya Jadi panjang ya Jadi panjang Nanti kemana Jadi Gue kalau ditanya ya Gue bilang Jadi gue sehat Untuk kesehatan Bukan untuk Yang macem-macem Nanti Jadi ribet Gitu loh Jadi ya Kalau memang Tapi ini kan sebenernya juga Pilihan manusia ya Maksudnya Iya Maksudnya kalau misalnya Misalnya Gue gak suka lu tatuan gitu Ya gue juga gak punya hak juga Untuk ngelarang lu tatuan juga Iya Iya itu udah Udah Ya udah Hobinya sendiri Kecuali kalau ditanya Kecuali kalau di orang yang mau belajar Baru kita ngomong Betul Kalau gak ya Gimana kita ngajarin orang yang Kita jadi so tau gitu lama-lama Iya Nah Itu juga salah satunya yang Gue ngerasa lu Udah ngerti Lu tuh orangnya udah ngerti Jadi bukan gue gak Gak deket sama lu Tapi Gue ngerasa lu Lu udah ngerti Pasti Lu kalau Punya jalan pikiran sendiri lah Iya Lu pasti punya pikiran jalan sendiri Kenapa Lu udah pernah ngejalanin Tiga bulan vegetarian Iya Terus lu tiba-tiba stop Gue tau Daddy ngejalanin ini Itu pasti ada sebabnya Gue tau Tapi kan Lu bilang Yang lu tanya waktu itu sama gue Lu masih pake jaket kulit bro Terus lu makan malah Makan makanan palsu Kalau gue makanan palsu Gue gak masalah Misalkan gue mau vegetarian Oh Karena supaya kesehatan Ya karena ada unsur kesehatan ya Misalkan Walaupun rasanya ayam Tapi kan bukan ayam gitu kan Intinya kan Iya Yang penting kan ada unsur kesehatan ya Iya Iya kan Nanti kita makin umur Kita makin Pola hidup kita akan makin Lu udah sih Bahasa Tuhan lu ya Setahun 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 dari gue Iya Berarti lu 45 Lu 43 kan sekarang 44 dong Gue May ini May ini baru 45 Iya Tahun ini 45 dong Iya 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 Ya bener dong Masih 14 lah Enggak lah 45 dong Umi Tinggal berapa bulan lagi Tinggal berapa bulan lagi Iya Iya 45 tahun loh Luar biasa Gak itu 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 nya doang Apa Umurnya Tapi Badan gue Waktu gue cek di mesin 22 Oh sama Saja gitu Tapi tadi 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 anda disana Anu ya Komplain sama saya Kayaknya Lu tau gak Udah banyak Kayak gitu Udah ya Kayaknya emang Segitu Usia segitu Emang Kena Gak mungkin Ini biar saya gak tau Tadi dia Disana komplain sama gue Lu masih bisa baca deket gak Terus dia pake kacamata gue ini kan Gue pinjemin kan Lu belum pernah Niat Max Metino Ngeliat handphone Itu gak bisa dibohongin Fisik bisa dirubah Fisik bisa dilatih Kalau itu gak bisa Gue tuh gini Gue gak mau Menggurui orang Karena Kalau gue ngeliat Dia udah punya keyakinan Lu orang Lu keyakinannya bagus Lu yakin dengan Apa yang lu lakuin Jalan lu Lu percaya diri Lu tau Dan lu selalu riset Tapi Kalau menurut gue Lu tanya gue nih Secara pribadi Pasti gue bilang Dad lu kalau udah umur segini Ya lu pasti Ya Mesti lebih Pola hidup sehat lah Iya makanya Mungkin makan lemaknya Minyaknya Dikurangin Gitu kan Lemak Minyak Gitu kan Mau makan direbus Kalau gue kompensasi Bro gue tuh Mikirnya gue tuh gitu Memang salah Memang gue juga Tidak mengatakan Bahwa gue tuh bener Gitu Maksudnya Ya bodoh juga Goblok juga Bisa sama Kita kan semua orang Belajar Iya Iya sih Cuman Kalau gue tuh Misalnya orang nanya gitu ya Gue olahraga juga gila ya Gue olahraga juga gila gitu Orang nanya Kenapa olahraganya begini-gini Soalnya gue suka makan enak Betul Jadi karena gue susah Mengurangi yang ini Seenggaknya gue harus Mengimbangi dengan sesuatu yang Jadi Positif gitu Maksud gue Ada juga gini Gue waktu itu Gue sebagai salah satu bentuk Selain gue Memang gak tegaan Terus gue mau sehat Gue juga Salah satunya gue pake sekalian Buat cara gue Mengendalikan diri Jadi self-control Self-control Iya Itu jadi Ya mumpung gue Mumpung gue vegetarian Itu gue jadiin Untuk kesehatan juga Ya kan Selain memang gue Gak tega Terus gue juga Gue memakai sarana itu Untuk pengendalian diri Ya berhasil Jadi Pengendalian diri kan Hal paling penting dalam hidup Kalau menurut gue Jadi Lo kalau gak bisa kendalian Ya hidup lo akan berantakan Jadi Itu menjadi salah satu Motif gue Motivasi gue Wah kalau gue bisa Begini Apapun bisa gue lewati Gitu loh Apapun gitu Gue bisa Hal yang paling enak Apa sih dunia Makan salah satunya Itu aja lo bisa tahan Itu bisa tahan Jadi kalau misalkan ada hal lain Gue tinggal bilang Metode gue yang sebelumnya Cara berpikirnya itu bisa dipake Untuk pengendalian diri gue Ya dong Begitu Nah itu Tergantung lo Lo milihnya apa Kita mesti challenge diri kita sendiri Supaya kita bisa Self-controlnya bagus Jadi ada Masih-masih orang Punya cara berbeda-beda Intinya ya Iya Nah lo sendiri Apa cara lo self-control Self-control gue apa ya Self-control gue kayaknya kerja kali ya Biar capek gitu Ke gym Pagi-pagi Capek gitu Self-control Untuk sehat gitu Untuk sehat ya Untuk self-control Self-control nih maksudnya apa nih Pengendalian diri lo Jadi lo Lo mau kemanapun Ada Ada patokan gitu ya Hal yang gak Lo suka pun Lo bisa kendalikan Kayak misalkan lo Self-control nih gini Kayak lo Lo kan ini sekor Lo anggap lo sekor Singa ya Lo ini singa gitu Lo Oh gue tau jawabannya Lo Di depan lo ada daging Lo bisa gak kendalikan diri lo Self-control gue Anak gue Bisa dong Iya bisa Bisa dong Bisa Karena apapun yang kita lakukan Kita memikirkan Betul Kesana Betul Itu ya Itu udah paling Kayaknya semua orang tua yang Tipe kayak kita Ya karena sering banget Gue mau melakukan sesuatu Tapi gue mikir dulu nih Iya Gara-gara dia Gara-gara dia Anak gini Iya betul Anak tuh Ngambil job aja Bisa gak jadi Gara-gara dia Gara-gara dia Iya Iya Oke Itu salah satu Salah satunya Salah satunya Self-control Salah satunya Tapi kalau gue ngomong Gitu ya gak ada Misalnya lo sendirian Lo gak punya anak Ya kan lo mesti nemuin Nemuin lagi tuh Iya bener Metodenya apa Nah self-control lo adalah Menjadi seorang vegetarian Menjadi seorang vegetarian Dan menjadi seorang Martial artist Misalkan Karena gue waktu latihan tuh Gue mesti Disiplin Gue mesti latihan Tepat waktu Gue mesti latihan yang keras Oh ya kalau begitu Kalau begitu boleh dipakai Gue juga bisa ngomong dong Gue juga latihan di gym Harus setiap hari Mau capek gak capek Gue harus latihan Ya bisa juga lah Udah capek tetap latihan Karena banyak kan orang-orang Tapi sebenernya sama sih Sebenernya kayak Lo bisa martial art Banyak orang yang ke gym nih Banyak orang ke gym Tiga bulan terus berhenti Banget Banyak banget Iya Itu kan artinya Mereka juga Gak punya Dedikasi yang kuat Untuk hal tersebut Sebenernya gitu Atau mungkin goalsnya Memang Gak terlalu kuat Gini Orang yang Menurut gue Gak Gak olahraga Dalam hidup ya Menurut gue Dia orang yang Tidak merencanakan hidupnya Menurut gue loh Gimana caranya Lu bisa mengatakan Orang gak olahraga Tidak merencanakan hidupnya Iya dong Apa hubungannya Olahraga Itu Hal umum Universal General Gini Lu hidup bisa bahagia Kalau lu Sehat dan metabolism Lu tinggi Untuk lu Bakal awet muda Betul Lu vitalitas tinggi Ya kan Lu Apa Lu bisa melakukan Kegiatan-kegiatan Apapun Iya Ini Artinya hidup lu tuh Walaupun udah tua Tapi Bukan esensi Kualitas hidupnya Masih ada Betul Ya kan Itu Menurut lu itu Hal mendasar gak dalam hidup Harusnya iya Karena Gue sendiri berpikir bahwa Orang menjadi tua dan mati Itu sebuah penyakit Menurut gue Kalau itu Kan gini loh Orang mati Siapa sih orang mau mati Ya Kita gak usah ngomongin agama dulu ya Tapi siapa sih Orang mau mati Yang penting kan kualitas hidup Nah Dalam jangka waktu itu Kualitasnya Tapi kan lu tidak bisa menghindari mati Gak bisa Gak bisa hindari mati Ada umur Ada maut Betul Kita gak tau ya mungkin satu saat ada orang nemuin obat Umur bisa berapa ratus tahun Udah Udah ya Kan zaman dulu orang begitu kena virus Oh iya iya Langsung mati Sekarang udah gak Sekarang mungkin umurnya cuma 3 bulan atau Baru lahir udah kena penyakit Ya sekarang udah bisa lama Sekarang kan bisa 100 tahun Betul Karena zaman dulu itu Umur tuh 30-40 tahun meninggalnya Iya itu kalau gak kena Gak kena virus Gak kena penyakit Gak kena keumahan bakteri kan Betul Sekarang itu obat Sampai sekarang orang umurnya makin panjang Mencari untuk makin panjang Tapi kualitasnya tidak Ya Ya betul Nah untuk mendapatkan kualitas itu Lu kan mesti Ya itu yang gue bilang Lu kalau gak olahraga Iya Siapa yang mau bersihin badan kotoran lu Iya Jadi menurut gue itu hal yang mendasar Hal yang paling mendasar dalam hidup itu adalah Salah satunya adalah olahraga Terus buat gue Martial art adalah hal mendasar Kenapa? Lu bayangin gak kalau kita chaos dunia udah hancur Yang berlaku hukum apa? Hukum rimba Iya Yang mau nolongin lu siapa? Ya lu sendiri Diri kita sendiri Iya bener Zaman sekarang pun yang nolong diri kita Eh nolong kita Iya Tadi ceritain masalah preman itu kan Akhirnya kan lu sendiri yang harus menolong Lu minta orang lain ya balik lagi ke lu sendiri juga Itu Wah itu berlangsung begitu panjang Sampai akhirnya gue Udah gue bayar preman dia Akhirnya dia malah dia yang itu hidup lu Sampai akhirnya gue Ya itu gue mutusin akhirnya Gue cari sasana boxing waktu itu gak dapet Gue cari sasana kickboxing Akhirnya gue baru dapet Begitu gue nginjak SMA Baru tuh Baru gue dapet sasana kickboxing Tunas Jaya namanya Pelatihnya adalah Om Surya waktu itu Jadi gue disitu latihan kickboxing Lu tuh apa aja sih? Beladiri apa aja? Gue pertama kali gue belajar beladiri tuh boxing Street boxing Street boxing Itu gue gak belajar sama siapa Gue tau gak belajar dari siapa Gue nonton Tinju Muhammad Ali Apa Ikutin gayanya lah berarti Terus Mike Tyson dulu Evander Holyville Itu idola gue dulu Ya kan Itu masih kecil SD Terus akhir itu gue belajar pencak silat Pencak silat ini Karena gue selalu belajar sendiri Gak pernah Didorong oleh orang tua Jadi gue bayar itu Sama gayanya Gue cari preman yang bisa bela diri Pencah silat Gue bayar Dia ngajarin gue ke rumah Jadi dia silat ngelakuin silat Gerakan silat Gue gak tau waktu itu alirannya apa ya Karena gue gak tanya Tapi lu dalemin gak itu silat? Ya udah Gue bayar dia Gue liatin dia Terus ya gue minta ajarin dikit-dikit Gitu loh Jadi sambil gue boxing Street boxing Gue Belajar silat Ya belajar silat Terus abis itu Tetangga gue tuh Master kungfu Belajar kungfu loh Gue belajar kungfu pernafasan Oke Setelah itu Sorry Gue nyari kickboxing Nyari kickboxing Dapet yang SMA itu kan? Ya gue SMA dapet Gue pernah ke Perguruan Apa bela diri di kota itu Ya sejenis kungfu apa Gue diusir Akhirnya gue cari Gue ketemu di kickboxing Kenapa lu diusir? Lu mesti bayar dulu Baru boleh masuk liat Dari dulu gue gak punya uang Untuk bayar segitu Jadi Akhirnya Akhirnya gue Gak boleh masuk Gue keluar Gue cari yang Yang masih sesuai dengan kantong gue Jadi gue latihan kickboxing Sasana Tunas Jaya Akhirnya Gue dapet Disitu Nah gue Habis kickboxing Terus gue latihan Banyak sih Hampir semua Liat gue cobain Hampir semua lo cobain? Gue juga Pernah latihan judo Kalau lu yang paling jago Sekarang misalnya gue tanya Dari semua itu Yang menurut lu Lu paling jago apa? Menurut gue Gue paling jago Bukan yang gue Artinya gue jago ya Tapi menurut gue Yang paling gue kuasai Yang paling lu kuasai apa? Paling gue kuasai Ya MMA Mixed Master Tapi ya Kalau MMA kan semuanya Semuanya Belajar pertama kali Ini mesti ngomong Disiplin bela dirinya Nggak? Bicara disiplin bela dirinya Bicara disiplin bela dirinya Untuk pertama kali Orang belajar bela diri Adalah Pertama kalau gue Boxing sih ya Boxing ya Boxing tinju Gak berarti Harus itu Tapi gini Kalau gue Menurut gue malah Kalau untuk orang belajar bela diri Pertama kali Dia mesti latihan Latihan Jatuhan Latihan cara jatuh Oh iya 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 Karena banyak orang yang Gak tau cara jatuh Jatuh Selesai Selesai Gitu Tapi kalau untuk bela diri Misalkan Pukulan ya Lu bisa tinju Atau lu bisa Karate Pendangan lu bisa Taekwondo Bisa Kickboxing Bisa Muay Thai Gitu kan Jadi Gue sih universal aja Apapun ya Apapun Asalkan dia memang Melatih fisik dia Tapi kalau secara Teknikal memang Kalau pukulan Memang Yang dominan adalah Seperti tinju Dominan Ya Teknik tinju Teknik Muay Thai Karate Itu dominan Dalam Dalam Mixed Martial Art Tapi kalau untuk Ground Fighting Ada bulat Ada berhasilan Jiu Jitsu Dan lain-lain Lu udah gak mau Tanding lagi ya Udah gak bisa ya Gue sebenernya Passion Hati gue mau Cuman cedera gue Banyak Tapi masih boring Ada yang mau Pake gue Emangnya Nanti Pantai orang tua Lagi Makanya masih boleh gak Sebenernya Atau sponsornya Yang gak bisa Sebenernya asalkan Kita sehat ya Sehat Ya boleh aja sih Sebenernya Tapi ya mungkin Partainya dibikin Partai sendiri Ya kan Karena Kita udah umur Hampir menyentuh Setengah abad Tentunya Lu mesti Perhatikan Kesehatannya Lu darat tinggi Enggak Ya kan Terus Lu punya Sakit apa Ya kan Terutama yang paling penting Kan paru-paru Hepatitis B C Tapi kan maksudnya Kalau lu Ngajar aja Dan sebagainya Kan Ya Anggap aja Kalau Bisa Apa bedanya Dengan lu Ditanding Di ring Bedanya adalah Kita Mesti Idealisme gue Adalah Waktu kita Tanding Kita mesti profesional Orang kan bayar Kita nonton Ya mungkin sponsor Mungkin orang datang Jauh-jauh nonton Kita mesti Menunjukkan Kualitas kita yang terbaik Ya rasanya beda ya Ya Pada saat kita nunjukin Kualitas kita terbaik Kita mau Memberikan Mau Kasih lihat orang Bahwa kita nih Memang bener-bener Skill kita baru Jadi kita akan persiapan Nah waktu persiapan itu Gue banyak cedera Cedera ini Cedera itu Jadi Bahu gue nih Kiri kanan Udah Cedera Lutut gue Kiri kanan udah cedera Jadi Kalau dengan Di Sasana Gue latihan Gue kan Juga udah Tau Gaya Gaya Atlet-atlet gue Seperti apa Jadi waktu gue Sparring dengan dia Kita bisa saling menjaga Kita bisa saling jaga Dan Sebenernya lebih ke Gue tau gaya main dia Jadi gue bisa lebih main safety Gitu Jadi Mainnya lebih technical Lebih wise Kalau Kalau Dengan orang baru Fighter baru Otomatis kan Persiapan gue lebih dead Gue gak tau nih Dia punya eksplosifnya Power eksplosif dia Dia gak betot sana Gak betot sini Jadi Disitu Kalau lu Berhadapan orang luar Yang bukan Bukan teammate lu Lu akan Rentan Makin cedera Pasti Tapi kalau lu Dengan teammate lu Pasti lu akan Ya Kita Ya udah jaga lah Sering jaga Sering jaga Betul Betul Selain di Indonesia Di Indonesia siapa sih Paling jago Di kelas apa Kan di Indonesia Ada berapa kelas nih Di kelas Di kelas orang tua Di kelas orang tua Kayaknya Dedy Korbusir Emang lu dead Lu satu-satunya Lu nih Lu satu-satunya Kalo gue ngomong apa ya Biasanya nih yang nantangin gue Dateng tuh kalo gak atlet Street fight Ataupun preman Ya kan Tapi ini satu-satunya Celebrity udah terkenal lagi Dateng ke tempat gue Ke dojo gue Nantangin gue Sparring MMA lagi Itu cuman lu tau gak lu Satu-satunya di Indonesia ya Dateng nantangin gue Itu dari jam 2 Kalo gak salah Dari jam 2 Ape jam 7 Nantangin gue Udah berkali-kali Sparring Minta lagi Minta lagi Ya dan gue kalah Dan gue kalahnya Babak belur Itu cuman lu doang Gue bilang Ini orang Nyalinya gede banget ya Karena Karena gue tau Lu itu Pasti Ini gitu Maksudnya lu tuh Orang yang Lu tuh seorang yang Apa ya Besar hatinya gitu loh Jadi pasti Bercanda lah sama gue Gitu Gitu Tapi Lu udah Abis itu kan Lu mau shooting Hitam Putih tuh Gue bilang Gak boleh bonyok nih Tapi gue sempet gini juga sih Gila ini orang ya Eh gue sempet lu gini Gila ya Gue seumur hidup lu Baru ditantangin Celebrity artis Artis terkenal Ngajak gue berantem Berantem MMA lagi ya Ini baru kali ini Gue sempet shock Lu dateng Serius Gue sempet shock Karena Gak biasanya Biasanya atlet deh Kalau orang yang cuman jago-jago pun Mereka dateng cuman Ya Iya si Laturahmi ya Pengen tau tekniknya Lu dateng ke tempat gue Ke markas gue Ke kandang gue Lu ngajakin gue Sparring MMA Ada kali 10 round Itu kan gila Terus endingnya gue bilang Yuk sekali lagi Tapi di tempat Tapi di tempat Di Di stand up Bukan Bukan Oh di arena Bukan ini Tapi tempatnya harus kecil Jadi lu gak bisa Nyurunduk gue Gak bisa nyurunduk Oh iya Tapi gue peluk loh kecil Gue di beja jaman Dia Gak berkutu Gila beneran Makanya dinapain ombak ya Karena lu mau ngapain aja Dia muter Aja terus Lu gila Lu tau gak Tapi Anyway ngomong-ngomong Gue tuh pernah diajakin sama One Pride Kalau gak salah Iya kan lu fight sama gue Di atas arena Itu kan ngejahin lu Ngeprank lu Tapi lu iseng emang Lu sih parah loh Parah loh Gue udah seneng Gue menang kebukaan Gue udah seneng Gue ngalahin daddy Di atas Salah Malah diprank gue Tapi beneran Gue tuh pernah diajakin One Pride juga Buat Celebrity Fight Dan gue nolak sih Gue nolak Pemikiran gue sih cuma satu loh Iya Balik lagi Kita gak pernah tau Apa yang terjadi Besok gue shooting hitam putih Iya Kan bodoh Iya betul Betul Bengup disini kan Bengup ya Bagus sih Diat hitam disini Putih disini Iya Enggak Gue bilang Gue ini begini Enggak Gue bilang Enggak Kalau gue juga Mungkin Mungkin kalau dari gue Lebih ke concern Kalo punya ini sih Lu kan pernah Kena pinggang lu ya Oh iya Lu pernah Lu pernah pake kursi roda Terus bahu lu Gampang lepas Gua sih gak suggest Kenapa gue gak masukin lu Di daftar celebrity fight Waktu itu Karena Ya gue ngeliat Ada resiko Resikonya gede Iya bener Lu latihan sama gue Waktu Waktu escape Armbar escape aja Abis itu langsung Encok Waktu itu lu inget gak lu Yang dia di gym lu Iya Iya kan Wah kena pinggang gue Max Kena pinggang gue Iya kan Ingat kan lu Iya Yang abis kita ambil Bikin video Defense and escape Betul Kita waktu itu latihan Teknik armbar Pinggang lu kena Gue bilang Oh ada yang nawarin Bilang gue Eh Max Si Daddy dong Celebrity fight Gue gak Gak terlalu gue respon Kenapa Karena gue tau Lu punya Kena pinggang Terus Kena bahu lah Gue sama Mustadi kan copot Iya Kan Dia cerita juga ke gue Makanya gue gak suggest Terus Umur juga udah Udah tua Gue bilang ngapain Gue Bikin gue kalau main atas aja Masih ayo lah Begitu main bawah Gue bilang udah Kita pelan-pelan ya Ini copot Ini Ini kena Ini semua kena nih Gue bilang Iya Serem Serem beneran Tapi Itu Sorry Jadi Kalau menurut gue Kalau Bela diri Yang paling efektif Itu ya Gue bilangnya Bukan Bukan Disiplin Bela diri apa ya Gue bilang kalau Misalkan Pukulan terbaik Pukulannya terbaik Seperti ini Seperti ini Tendangan terbaik Seperti ini Jadi gak Di MMA ini Kita kan menyatukan Semua bela diri Iya kan Nah dimana Di Hanya di Arena MMA Semua Cabang bela diri Bisa bersilah Turahmi dengan Sportif Dengan sportif Iya kan Jadi Kalau menurut gue Ya kenapa MMA MMA ini universal Universal Dia tuh Menyatukan Semua yang berbeda Dan banyak orang-orang Yang akhirnya Kebuka matanya Oh bahwa ternyata Satu bela diri Ini aja Gak cukup Iya Kita kan mesti Selalu belajar Kita gak pernah Oh bela diri gue Ini paling jago Cincin lu bagus banget Lu buat sendiri Iya warrior Itu lambang Lambang lu Warrior Kenapa gak dijual Ada nanti Lu Gue kirimin Ini hadiah Kenapa gak dijual Ini hadiah Iya hadiah dari Murid gue di Palembang Kenapa gak dibuat dijual Hah Iya nanti gue bikin lagi Dibuat dong dijual dong Iya Keren ya Keren banget Lu mau dong Mau Tuh Rick Tuh Rick Dengerin tuh Rick Mau lah Dari Corbusier Senang tuh Mau cincin gue Dari gue Pakai ini kan Orang mikirnya jago gitu kan Gitu Jadi kalo pake ini Mukul orang Ngecap warrior Oh iya ngecap Iya ngecap Ini kotornya Belum gue Sikat Tapi malah Keren ya Bagus Seharusnya lu buat Lu jual Iya iya Jadi ini apa Cendera mata Kameranya dimana sih Ini Oh kamera sih Jadi ini Ada logo warrior Ya Petarung Tapi ya Menurut gue Warrior itu gak cuman Ini sih ya Gak cuman lu jago di arena Tapi lu bisa jago di kehidupan Iya bener Lu jago di arena Tapi sama orang tua aja Gak bisa hormat Iya kan Sama Orang-orang terdekat Sama orang-orang terdekat Lu malah Malah galak Atau malah Sinis Sama orang-orang jauh Lu bisa hormat Iya 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 Begini Buat apa Gak ada gunanya Menurut gue Lebih bagus warrior Itu kita ya Paket Paket lengkap lah Di arena jago Di luar arena juga Di kehidupan juga oke Malah lebih bagus di kehidupan Malah lebih bagus di kehidupan Iya karena warrior Intinya adalah itu ya Iya Warrior itu bukan Bukan mesti jago di arena Gak mesti Tapi kalau lu bisa di arena Lebih bagus lagi Kenapa? Karena gue bilang Bela diri adalah Dasar Hal yang paling mendasar Seperti gue bilang Bela diri Olahraga itu hal yang mendasar Sekarang lu Lu banyak duit Tapi kalau lu Duit lu Lu pake buat pengobatan Lu setiap hari Lu sakit di ranjang Lu gak Buat apa duit? Tapi banyak kan temen-temen lu Di umuran lu Yang lu kenal gitu Yang udah Out of shape Banyak lah Banyak ya? Banyak Banyak banget Lu juga pasti Lu kalau Kalau reuni Lu hati-hati kalau reuni Iya kan Hati-hati Jadi inget umurnya Iya Iya kalau Ya itu Banyak Banyak Makanya gue Gue pengen ngajakin Temen-temen gue Yang dulu-dulu gitu loh Biar 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 dia sehat aja Lu Lu bisa sih asuransi Asuransi hal yang baik Ya kan? Gue pun ikut asuransi gitu kan Tapi Selain itu Tapi asuransi itu kan Hanya cover Lu kalau lu udah sakit Kalau lu udah sakit Emang lu bisa sembuh Karena ada sakit yang Lu gak bisa sembuh Lu tiap hari Hanya tidur di ranjang Semur hidup lu Sampai lu Waktunya habis Terus lu malah Ngerepotin sekeliling lu Ya kan? Daripada itu ya Dari sekarang Kayak lu Lu nge-gym Lu olahraga martial art Ya kan? Gue juga martial art Kadang-kadang dikerjain Lu nge-gym Ya kan? Lebih baik itu Itu justru asuransi kita Iya bener Itu asuransi kita Makanya lu Jaga kebugaran lu Gue jaga kebugaran gua Ya itu menurut Hal yang mendasar Ya bener-bener Ini ya Kita juga gak menjamin Hidup kita sampai kapan gitu ya Tapi at least kualitas hidup kita Jangan samain maut dengan Orang suka alasan tuh Nah itu masalahnya Gak bisa Nanti juga mati Iya gak bisa Kita juga bisa aja Tiba-tiba kita ada kanker mati Besok ya bisa juga gitu Gak ada yang tau gitu Tapi kualitas hidup kita Selama kita hidup ini loh Gini Paling gak kita udah berusaha Betul Lu kalau Lu itu bisa Dijadikan alasan Tapi itu Itu gak ini Gak Ya you don't even try kan Iya Lu gak Gak coba Kalau gua dalam hidup gua ya Gua akan coba yang terbaik gitu Iya bentar Anyway Max tuh punya Sasana apa namanya Sebutannya Sasana bukan? Iya Sasana Sasana Mixed Martial Art Sasana Mixed Martial Art Yang terbaik di Indonesia Salah satu lah Salah satu yang terbaik di Indonesia Gede banget ya Tempatnya Tempatnya kayak apa? Kayak kastil ya Iya Lu mesti dateng Gue belum dateng Iya itu dia Gue janji Gue masih utang sama dia Gue belum dateng tempat dia Dia juga belum dateng tempat gym gue Jadi masih Oh Eh Gue kemarin kontak lu ya Eh Gue kemarin kontak lu loh Gue bilang Lu lupa Lu lupa Lu parah Gue kontak lu Terus lu lupa Gue lupa Gue bilang Ini orang mana katanya Terus ilang gue Terus ilang abis itu Gue bilang Ini orang sibuk nih Gue lupa terus Iya Bukan gue gak mau lu Gue bilang Dad Mendingan mana nih Latihan dimana nih Di gym Lu apa Di rumah nih Kita latihan Ya kan Gue mau nge-gym juga Gue pengen kuatin bahu Bahu gue sakit Gue lupa Kemudian juga pertandingan juga Gue gak bisa dateng Karena anak gue gak mau ikut Oh Gitu Ah udah lah Gue temenin lah Iya sih Gue banyak kutang sama dia Jadi Kalian kalau mau belajar Mixed Martial Art ya Iya Mixed Martial Art Kalian kalau mau belajar Mixed Martial Art Kemana tempatnya Warrior Fight Camp ya Warrior Fight Camp Di Kelapa Gading Jalan Pegang Jalan Pegangsaan Ya Di Jalan Arteri Kelapa Gading Pegangsaan 2 Oke Di Jakarta Utara Yang di rumah udah gak ada Yang di rumah Gue pake buat Ini latihan Private Pribadi gue aja ya Mungkin sama anak Sama istri gitu Oh gitu Iya Murid udah gak kesana Murid gak Jadi gue fokus semua Pindahin ke tempat yang baru Tapi si tempat latihan itu Masih ada gak Masih Sakral itu tempat gue Fight sama lu itu Iya Iya Masih Itu masih Masih itu Itu sakral Tempat sakral Dimana kita berantem Mana mungkin gue bongkar Iya betul Masih ada kenangan dulu Masih ada kenangan dulu Masih ada kenangan dulu sama gue Bisa aja orang tua ini Jalan Berarti Instagramnya baru ke Oh iya gue ke Instagram Instagram gue Instagram baru apa namanya? Max Underscore Metino Max Underscore Metino Max Underscore Metino Oke Jadi kalian kalau misalnya mau belajar Bela diri Mix Martial Art Langsung ke tempatnya Max Metino Langsung dateng aja Bisa free trial juga kan Bisa free trial juga Tapi lu jangan kasih free trial deh Bener deh Jangan Jangan Karena orang free trial yang sama lu Kapok Siapa Enggak lah Gue gini Oh iya Satu lagi gue mau kasih tau Warrior Fight Camp ini Kita tuh Orang cenderung Wah Warrior Fight Camp ini tempat Tempat bela diri Atlet nih Yang udah jago-jago Enggak Enggak Kita tuh Atlet sama fighter Itu ada jam sendiri latihan Ya kan Untuk yang pemula Itu bisa Jadi bisa untuk pemula Bisa untuk anak-anak Ya kan Bisa untuk orang tua Wanita Gitu Enggak mesti yang Baru yang belum pernah belajar bela diri pun Bisa disitu Rama masih disitu ngajar Kemarin baru juara Masih Ya Rama kan Kemarin jadi juara Di One Pride ya Flight Indonesian Flyweight Champion Indonesian Flyweight Champion Dia mengalahkan Suwardi dengan teknik Rene kecuk Lu kan pernah ngecuk si Rama Waktu itu inget gak Yang latihan-latihan Pernah juga Itu jago banget Dia juga pernah ngecuk lu Jago banget tuh anak Tapi menarik banget Karena kalo kalian dateng kesana Maksudnya gini Jangan takut juga Kayak misalnya bener katanya Max Bowo Oh ini profesional semua Ini update semua dan sebagainya Karena Banyak anak baru Karena gue sendiri pernah Rama itu jago banget gitu ya Rama itu jago banget Dan gue pernah Iseng-isengan sparing sama dia juga Iya Dan Dia tuh kontrolnya luar biasa Iya Jadi dia tau kok Maksudnya gak Gak perlu takut Wah gue harus ini Namanya juga latihan Iya Jadi anda gak akan dibully lah disana gitu Enggak lah Gue yang dibully sama lu nanti Enggak lah Gue takut bully sama lu Bully lu Takut dosa gue Sialan lu Gak usah bawa-bawa umur lah Ini lu itu dari gue loh Gue mesti manggil Oh setahun mah enggak Iya dong Gue mesti manggil lu kokoh ya berarti ya Enggak lah Setahun apa sih lu Oke Berarti nanti gue utang ke tempat lu Iya Lu juga harus ke tempat gue Nanti kita bikin apalah gitu lah Iya Let's make something lah Iya Kita make something lagi Oh eh ya Bakal main film ya Mudah-mudahan ya Oh iya kita liat lah Kita liat nanti Eh lu juga dong masuk Eh nanti kita liat lah Iya Kalau jadi kita ngomong lagi disini Iya kalau jadi kita ngomong lagi disini Siap Oke let's close the door 5, 4, 3, 2, 1 Close the door Oh